Intro Selamat siang, sekarang saya sedang ada di Ipun, Inspektorat General yang ditemani oleh Bapak Suargana Nama saya Suargana Pringganu, saya Sekretaris Inspektorat General Kementerian Luar Negeri Terima kasih Pak, saya akan ngobrol-ngobrol mungkin Pak mengenai Inspektorat General Nah, perannya itu ke luar negeri itu seperti apa Pak? Peran Inspektorat General? Inspektorat General Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu Satger di Kementerian Luar Negeri Yang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap praktek-praktek yang dilakukan oleh Satger-Satger Di seluruh Kementerian Luar Negeri, baik Satger di pusat maupun di perwakilan Dan sebagai aparat pengawasan dari pemerintah, kami membuka diri terhadap seluruh Satger Untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya memang ada yang perlu disampaikan Dan sebagaimana kita lihat, disini kita menampilkan ada lima saluran yang dapat dipergunakan oleh Tidak hanya oleh pegawai Kementerian Luar, tetapi juga oleh masyarakat luar Hal-hal yang perlu disampaikan kepada Inspektorat General Dan sesuai dengan tema mengenai pameran kali ini Inspektorat General juga menyampaikan capaian-capaian selama 4 tahun terakhir Dan sebagaimana kita lihat bahwa disini ada 4 capaian Yaitu yang pertama mengenai WTP, Laboran Keuangan Kemlu Sudah wajatan tanpa kecualian, kemudian tingkatan kapabilitas abin Kemlu Level 3 dengan perbaikan Dan nilai maturitas SPIP Ini sudah melewati target nasional Yaitu 3, kita sudah 3,28 Dan juga kita juga Tahun ini kita baru saja mendapatkan 4 Satger yang berstatus wilayah bebas korupsi Tugas-tugas lain yang juga kami tampilkan disini adalah pengendalian gratifikasi Kami sampaikan melalui media interaktif, televisi Dan juga kami meluncurkan kemajuan yang dicapai oleh Ijen Yaitu penggunaan aplikasi untuk survei kepuasan para stakeholder di Kemlu Mungkin Pak bisa dicelaskan sedikit mengenai untuk laporan internal dan eksternalnya Ada apa saja sih Pak? Jadi Kemlu membuka diri terhadap pengaduan yang disampaikan Tidak hanya oleh internal Kemlu Tapi juga oleh masyarakat luar Kita ada 5 pengaduan Mulai dari yang tertulis maupun dari langsung pertelepon Bisa juga melalui WhatsApp Khusus untuk internal Kemlu Kita menggunakan sistem whistleblowing system Dan kita sangat menjaga kerahasiaan para pelapor Supaya menjaga independensi ini Sebagai informasi bahwa Ijen Kemlu juga menjadi penanggung jawab untuk laporan Harga kekayaan aparatur sipil negara Sejauh ini dari seluruh pegawai Kemlu Kita sudah hampir mencapai 80% 80% yang sudah mencapai Dan kita memanfaatkan kesempatan ini Kepada warga Kemlu yang belum menyampaikan LKHSG Juga untuk dapat memanfaatkan Good Kemlu Good Ijen untuk melakukan bimbingan teknis langsung Terima kasih banyak Pak Selesai Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih